Hai assalamualaikum halo guys jadi di video ini aku akan bahas hal-hal paling konyol yang lagi trending di tiktok pada awal November ini ya guys ya atau bisa dibilang akhir-akhir inilah gitu ya tapi disini aku akan bahas cuma dua aja ya karena yang gue ini memang yang lagi bener-bener viral kali bos ya viral dimana-mana orang kone dengerkan dulu ya pokoknya orang dimana-mana pasti menemukan dua hal ini ya di tiktok gitu maksudnya dan juga ada juga diri live ada juga yang kedua ini oke kita langsung masuk pertama yang pertama itu ada mister pudi dipalso ya guys ya mister pudi dipalso ini di kolom-kolom komentar tiktok udah sangat-sangat menyebar kalinya marajalela orang itu udah kayak virus wabah cepat kali menyebaran gitu yang bikin-bikin akun fake ini ini tujuan orang itu sih menurutku gini ya biar orang-orang itu berpikir bahwa mister pudi yang hasil itu ada dimana-mana gitu ya buat kemudian juga enggak tahu misalnya pudi itu yaitu abang pagi Ritz yang berliris yaitu youtuber omitv internasional yang sering-sering ngeprank orang gitu ya penting waktu caranya gitu di pagi Ritz gitu dan ini awal mulanya sih sebetulnya ini menurutnya tapi seharusnya betul gitu menurutku awalnya itu gara-gara bangkudidi memang sering komen di tiktok-tiktok orang gitu ya gimana-mana ada jadi lama-kelama orang tuh geram gitu ya ini bagus tuh bikin akun fake itu kan biar orang-orang lain tuh gini biar orang lain itu semakin percaya bahwa pudi itu dimana-mana ada gitu ya makanya orang itu langsung dikembangkan terus mungkin di banyak akun fake lagi tuh pasti ya menurutku awalnya gitu sih tujuan orang itu pasti gitu biar orang ngira itu pudi dimana-mana ada memang kayak real juga sih gue tengoknya orang itu kan masukku mirip-mirip itu foto profilnya namanya juga para sih memang orang gitu ya dan yang kedua tengok lagi viral itu ada ah kamu nanya tuh kocak itu itu bukan di tiktok lagi tapi di real life kehidupan nyatapun udah banyak orang yang kayak gitu-gitu kamu nanya kamu nanya kalau mau nanya kalau ditanya orang masih kemudiannya gitu bertanya-banya kalau kalian enggak tahu itu siapa yang awal mulanya gitu dia adalah gilang cepmek atau nanya nama-nama tiktoknya alif tiktok kalau nggak salah aja pokoknya mencari aja alif tiktok-tiktok gitu ya dia yang awal mulanya gitu aku tahu sih dia dulu pas pertama buat video gitu kan banyak dia asal video gitu sering gitu ya gara-gara sih dilan cepet gitu ya jadi satu Indonesia itu kena sindrom kamu nanya bapak aku nanya gitu ya memang udah parah kali soalnya gimana lagi kan makin banyak aja orang yang tinggal tinggalnya aneh gara-gara itu ya jadi ya buat kalian tolonglah jangan lakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik lah gitu ya nanti jadi kebiasaan yang tidak baik itu ya kalau misalkan sering buat-buat hal-hal konyol gitu jadi melekatnya ke diri kalian gitu lakukan hal-hal yang baik aja gitu oke mungkin sekian aja videonya ya guys ya kalau misalnya ada yang kurang-kurang ya maklumlah masih pemula ya kan dan juga manusia pasti ada kurang gila bos ya kan yaudahlah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh